Saudara dua orang oknum pegawai Kejaksana Negeri Tanjung Pinang dan Kejaksana Negeri Bintan ditangkap dan ditahan oleh tim Intelijen Kejati Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini karena terbukti telah melakukan pemerasan terhadap salah seorang kepala desa senilai 50 juta rupiah. Penangkapan dua orang oknum pegawai tata usaha kejari Tanjung Pinang berinisial MR dan oknum tata usaha kejari Bintan berinisial BI. serta satu orang swasta dilakukan oleh tim Intelijen Kejati Kepri dan Kejari Bintan pada tanggal 30 Juni 2021 di salah satu tempat di desa kawal Kabupaten Bintan. Kedua orang oknum pegawai Kejaksana tersebut melakukan pemerasan terhadap salah seorang kepala desa yang ada di Kabupaten Bintan dengan modus sedang melakukan penyelidikan penggunaan dana desa. Kedua oknum jaksa dan seorang swasta tersebut ditangkap tim Intelijen Kejati Kepri dan Intelijen Kejari Bintan usai menerima uang dari kepala desa yang diperasnya. Asisten Intelijen Kejaksanaan Tinggi Kepulauan Riau Agustian Sunaria membenarkan penangkapan dua orang oknum pegawai Kejaksanaan dan satu orang swasta tersebut. Agustian Sunaria mengatakan ketiga pelaku diduga melakukan pemerasan terhadap kepala desa di wilayah Kabupaten Bintan dengan meminta uang sebesar 50 juta rupiah dengan dalih untuk pengamanan kegiatan penyelidikan dana desa. Bidang Intelijen Kejati Kepri dan Kejari Bintan yang menerima informasi tersebut melakukan pengecekan dan penjejakan. Informasi yang didapat benar ada dua oknum kejaksaan yang meminta sejumlah uang kepada kepala desa di wilayah Kabupaten Bintan dengan alasan mereka mempunyai data penyimpangan dana desa. Atas dasar informasi tersebut Kejati Kepri langsung merespon dengan mengamankan dua oknum kejaksaan berinisial MR dan BI berikut sejumlah uang 50 juta rupiah. Telah diamankan dua orang oknum kejaksaan inisial MR dan BI yaitu pegawai tata usaha dari Kejari Tanjung Pinang dan pegawai tata usaha dari Kejaksaan Negeri Bintan yang memiliki satu orang swasta yang diduga melakukan pemerasan terhadap kejaksaan terkait dengan penggunaan dana desa. Kemudian hari Kamisnya tanggal 1 telah diterbitkan surat pinta penyelidikan kemudian penetapan tersangka dan penahanan kepada tiga orang pelaku tersebut. Saat ini ketiga pelaku telah ditapkan sebagai tersangka oleh bidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Bintan dan ditahan di rutan Mapolres Bintan Provinsi Kepulong Riau. Deni Mariwawo, TV Riau melaporkan.